Pemirsa PJ Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dibiyati sering kemarin mengguguhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra ke Kota Tebing Tinggi. Masa bakti 2022-2023. Kegiatan ini digelar di gedung olahraga Asber Nasution, Kota Tebing Tinggi. PJ Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dibiyati melakukan penguguhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra Kota Tebing Tinggi Masa bakti 2022-2023 di gedung olahraga atau Gor Asber Nasution. Ada 35 orang yang dikuguhkan dalam kegiatan ini, yakni 18 orang pelajar pria dan 17 orang pelajar perempuan. Semuanya berasal dari pelajar tingkat SMA yang ada di Kota Tebing Tinggi. Menurut PJ Wali Kota Muhammad Dibiyati, penguguhan ini merupakan salah satu rangkaian hari ulang tahun proklamasi ke-77. Kegiatan ini dilakukan secara nasional dari daerah provinsi hingga nasional. Para anggota paskibra ke ini lalu bertugas pada pengibara bendera detik-detik peringatan proklamasi dan penurunan bendera pada sore hari. PJ Wali Kota berharap kepada paskibra ke yang dikuguhkan dan purna paskibra adalah generasi muda andalan bangsa yang sudah memiliki kelebihan dan yang telah dididik dilatih oleh pelatih. Hingga mentalnya sudah teruji dan mereka diharapkan menjadi pelopor teladan dan menjadi penonton bagi dekannya sesama pelajar lainnya. Paskibra ke dan purna paskibra ke itu adalah generasi muda andalan bangsa. Mereka sudah memiliki kelebihan telah dididik dilatih oleh tim pelatih dan diisi mental disiplinnya untuk menjadi generasi muda yang andal. Kita berharap mereka menjadi pelopor, menjadi teladan dan menjadi anutan bagi rekan-rekannya baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Dan kita harapkan mereka ini bisa menjadi semacam penyebar serbuk kebaikan lah di lingkungan remaja dalam rangka mewujudkan generasi muda yang tangguh. Selain wali kota dalam pengukuhan ini juga turun hadir waka Polres Tebing Tinggi, SPLT Sekda Kota Tebing Tinggi, Kasi Intel Kajari Tebing Tinggi, dan Ramel 13 Tebing Tinggi, Kadis Pora, serta seluruh orang tua para paskibra ke yang dikukukan. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sandi Hasibuan, Aidius melaporkan. Terima kasih.